KENTANG Kentang merupakan salah satu komoditi pangan yang diharapkan dapat digunakan sebagai pilihan diversifikasi sumber karbohidrat yang dapat membantu penguatan ketahanan pangan. Produktivitas rata-rata kentang di Indonesia saat ini masih rendah, sekitar 16 ton per hektare. Salah satu kendala yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap produktivitas kentang beberapa tahun terakhir adalah kondisi iklim yang tidak menentu. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu diupayakan informasi tentang kondisi iklim yang bisa digunakan untuk menentukan waktu tangan kentang yang tepat. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan ini adalah pengembangan metode peramalan iklim yang menghasilkan model yang handal. Peramalan iklim sangat diperlukan oleh petani untuk penentuan kalender tanah, di mana faktor yang berpengaruh krusial pada produktivitas tanaman kentang adalah tingkat curah hujan. Informasi tentang tingkat curah hujan pada suatu daerah akan berpengaruh dalam penentuan waktu tanam kentang yang tepat di daerah tersebut. Waktu tanam kentang yang tepat akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan produksi kentang secara signifikan. Penelitian ini menghasilkan terobosan baru di bidang ilmu pengetahuan khususnya di bidang statistika klimatologi dan komputasi, yaitu model-model yang cocok untuk peramalan iklim dari berbagai bidang sentral produksi kentang dan suatu perangkat lunak berupa sistem peramalan iklim di daerah sentral produksi kentang. Dalam penelitian ini telah dikembangkan sebuah software peramalan iklim berbasis Android yang disebarluaskan secara gratis dan dapat digunakan dengan mudah dalam smartphone. Perancangan sistem peramalan iklim berbasis Android dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga masyarakat terfasilitasi dalam memperoleh data mengenai curah hujan dan hasil peramalan curah hujan di daerah tersebut. Alat ini dinamakan sebagai Mini Weather Station. Alat Mini Weather Station terdiri dari sensor-sensor cuaca yaitu anemometer, wind fan, rain coach, dan BME-280. Point fan digunakan untuk menentukan arah angin. Anemometer digunakan untuk menentukan kecepatan angin. Pengukur hujan digunakan untuk mengukur curah hujan. Sensor tekanan digunakan untuk mengukur tekanan udara. Sensor suhu DHTL fan digunakan untuk mengukur suhu dan kelembaban. Semua sensor terhubung ke dalam mikrokontroller. Satu mikrokontroller yang sering digunakan adalah Arduino dengan papan pengembangan mikrokontroller yang menggunakan pengatur tegangan otomatis AVR. Kemudian informasi yang diterima oleh mikrokontroller dapat diakses melalui website maupun Android. Protokol yang digunakan untuk mengirim informasi adalah M-Ki-T-T. Protokol ini digunakan karena protokol memiliki karakteristik yang sederhana, ringan, dan mudah diimplementasikan, serta dapat digunakan pada perangkat dengan sumber daya komputasi terbatas. Setelah mikrokontroller diberangkan dengan protokol M-Ki-T-T, maka data yang terekam oleh mikrokontroller akan terus muncul di website maupun Android. Data akan terekam setiap 3 menit. Data yang masuk di website maupun Android akan secara otomatis disimpan dan secara otomatis masuk ke dalam model untuk kemudian dapat menghasilkan data ramalan untuk waktu berikutnya. Model peramalan yang digunakan dalam website dan aplikasi adalah model G-Star dan model Fuzzy. Penggunaan dapat memilih model. Pengguna dapat memilih model ramalan apa yang ingin digunakan untuk mempredisi cuaca di waktu yang akan datang.